Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Kali ini Gadget Max mau unboxing smartphone terbaru dari Samsung Yaitu adalah Samsung Galaxy M33 5G Kita langsung aja ya, lihat boxnya Boxnya sesimpel ini Dan ini tipis ya Kayak box iPhone gitu Kita lihat dalamnya ya Apa aja yang kita dapet di dalam boxnya Nah yang saya dapatkan ini adalah Varian RAM 6GB dengan internalnya 128GB Ini ya Tuh, dibuat AD Indonesia Kita langsung aja Buka plastiknya Tuh, ini segelnya belum ya Kita buka dulu segelnya Kita lihat dalamnya Wah ini ada plastik segelnya juga sih Saya lupa ini Saya kira nggak ada segel tadi Karena nggak sabaran buka Nah di dalam boxnya Kita lihat di layer pertamanya Dapet apa ini Dapet ini Buku panduan gitu Terus garansi ini ya Oh ini ya, Stargate juga ya Ini garansinya ya Oh ini kartu garansinya Tapi sih kalau Samsung paling gampang ya Tinggal scan aja emailnya Seperti saya kemarin itu Komplain masalah layarnya yang ngeblank Dipake mana Terus saya bawa ke Samsung Center Terus dicek emailnya Udah, kelar Nggak perlu bawa boxnya sih Terus ini Kabel data USB Type-C To Type-C Nah itu ya kelebihan dari HP Samsung ya Untuk garansi Tinggal bawa ke Samsung Center-nya Dan khususnya di Bali itu Saya nggak perlu ke kota buat servicenya Karena deket rumah aja Sudah ada nih HP Center-nya Kalau brand-brand lain tuh Harus ke Dempasa dulu ya Kalau ini kayak Samsung ini Ya saya tinggal dikelungkung Ke Ganyer ya Jarak setelah 20 menit Nggak perlu ke Dempasa lagi Nah ini tampilan boxnya ya Dan Ini Terus ada SIM Ejector disini Oh gitu aja ya Disini Dapetnya Dan ini dia unitnya 120Hz Display refresh rate Wow ini apa HP gaming ya Ntar kita testing gaming game PUBG ya Gimana smartphone ini Quad camera 25W Fast charging Oke mendukung sampai 25W Kok nggak bisa dicabut Nah ini harus dilepas Oke Kita kletek dulu nih Bagian belakangnya Biar kita lihat Desainnya seperti apa ya Ini desainnya menurut saya Mewah gitu juga ya Desain kameranya itu bisa dilihat Ini menyatu dengan Bodi bagian belakangnya Ini ya Warnanya juga cakep Warnanya birunya nih Wuh keren Dan kita lihat dulu Desainnya ya Disini Kita lepas dulu plastiknya Masih ada plastiknya Kita kletek ini Ini masih ada Oke Biar kita lihat Secara fullnya Nah ini ya Di sebelah kanan Ada tombol power Sama fingerprintnya Dan di bagian atas Ada volume rocker Volume up and down Dan di bagian atas Ada lubang mikrofon Jadi kalau pakai rekam Ini suaranya Pasti best banget lah Terbaik lah Bilangnya ya Dan disini Ada buat Sim traynya Kita coba Lihat nih Ini sudah Triple slot Jadi bisa dual sim Satu micro SD Jadi sudah Komplit banget nih Dan disini Bawah sini ada Lubang jack audio Dan disini bisa dilihat Ada lubang mikrofon lagi Dan ada lubang charger USB type C Dan ada lubang speaker Nah pentingnya Luar lubang ini Kalau kita pakai rekam Ini kita bekem Misalnya seperti ini Suara mikrofonnya Bakalan nangkep dari sini Nah kalau kita tutup yang sini Yang ini bakalan bersuara Jadi kalau ada salah satu aja Suara mikrofonnya Itu kurang bagus Tapi untuk Samsung Dari HP yang Dulu jadul-jadul Saya bahas Itu suara mikrofonnya Sudah oke banget Apalagi yang seri terbaru Seperti ini ya Dan bagian belakang Ini kameranya Sudah 4 ya Dan saya seneng banget Ini desainnya Dan disini ada LED flash Dan di bagian depan Masih water drop gitu ya Sini ada earpiece-nya Kita coba hidupkan Let's go Samsung Ntar saya balik lagi ya Saya mau install Berapa aplikasi dulu Buat testing smartphone-nya Dan ini dia Tampilan awal Dari Samsung M335G Cakep ya Warnanya ini Cakep sih Menurut saya ya Dan tajam Nih bisa dilihat Oke Kita langsung aja ya Cek-cek dulu Smartphone-nya Nah kita langsung aja Ke setting Kita cek tentang ponsel Kita cek informasi perangkatnya Ini menggunakan Versi One UI 4.1 Nah kelebihan dari One UI itu adalah Ya tentunya user-friendly Kalau kalian sudah menggunakan Samsung Ya pasti belinya Samsung lagi Samsung lagi Karena ya emang dari software-nya itu Sudah matang banget Dan emang enak digunakan Sehari-hari Gitu ya Apalagi Yang gunainnya itu Sudah berumur Nih kayak Bapak saya itu Sudah kebiasaan pakai Samsung Tapi ibunya juga Kebiasaan pakai Samsung Pindah ke smartphone lain Itu agak sulit ya Jadi ini sudah emang User-friendly Digunakan sehari-hari Apalagi Kalau masalah service center Service center-nya Ada di mana-mana Kalau ada kerusakan Ya langsung aja Bawa ke service center Kecuali jangan kena air ya Kalau kena air kan Hangus lah ya Nah kecuali ya Memang ada IP rating Mungkin itu bisa di Kalau nggak ada ya Jangan sekali-sekali Masukkan ke dalam air Nah versi Android-nya adalah Versi Android 12 Ini sudah terbaru juga ya Jadi untuk masalah software Jangan khawatir Di sini tingkat keamanan security-nya Di 1 Januari 2022 Oke kita langsung aja Cek Menggunakan aplikasi Defense Info Ini untuk cek hardware dan software-nya Misalnya menggunakan AIDA Kita kali ini biar lain lah ya Udah bosun sih menggunakan aplikasi AIDA Kita menggunakan aplikasi Defense Info Hardware Untuk cek hardware Dari smartphone Samsung ini Pertama kita mau cek Dari layarnya dulu ya Nah ini bentang layarnya 6,6 inch Ini menggunakan panel TFT LCD Walaupun menggunakan TFT LCD Tapi menurut saya sih ini Sudah cukup ya Untuk sehari-hari Karena warnanya yang dihasilkan Juga gak beda jauh Sama yang IPS LCD Ya menurut saya juga ya Dan yang kemarin juga Yang saya bahas Samsung A13 Kan pake PLS tuh Ya gak beda jauh sih sama ini ya Ya emang Samsung Untuk urusan layar Walaupun Tipenya TFT Tapi hasilnya bagus gitu ya Apalagi yang AMOLED Itu lebih gonceng lagi Nah Dan disini tuh Untuk Pixelnya Atau Ini pixel ini ya 1080x2408 Dan ini sudah Full HD ya Bisa dilihat Kerapatan layarnya 400an Ya 400an Emang cakep sih ya Pixelnya tuh Lebih padat Nah disini Sudah Refresh rate 120Hz Ini ya Kelihatan gak ya Ini refresh rate 120Hz HDR10 Juga Ini Cakep ya Dan disini Sudah layarnya ini Dilindungi Corning Gorilla Glass 5 Sudah dilindungi ya Jadi bukan yang Corning Gorilla Glass Yang gak isi label Ini udah Dilabelin Corning Gorilla Glass 5 Jadi Urusan layar Ini sudah Cakep banget Oke Kita Lanjut ke Performanya Nah performa disini Samsung ini Menggunakan Exynos 1280 Dan ini sih Menurut saya Untuk main game Masih bisa ya Apalagi ini Fabrikasinya 5 nanometer Tentunya hemat daya Dan gak Gampang panas Jadi ya Dan kita Kita tes Game PUBG Mobile Gimana performanya ya Dan disini Untuk storage nya 6x128GB Yang saya bahas Kali ini ya 6x128GB RAM nya 6GB Internal memory nya Di 128GB Dan ada juga Yang 8GB RAM nya ya Jadi kalian Terserah Mau beli yang 6 Atau 8 Ini nambah-nambah Dikit lah Yang gak Bagi-bagi Kenambahnya Dan disini Android nya sudah Yang saya jelasin 12GB Dan One UI Versi 4.1 Dan ini Baterai nya 5000 mAh ya Dan untuk GPU nya Disini menggunakan GPU Mali G68 ya Jadi Mestinya ini Quad Gaming Terkita testing Game PUBG Mobile Oh iya Karena disini Gak dapat Pass Charging Jadi Untuk Smartphone nya itu Mendukung Pass Charging Sampai 25W Pas Charging 25W 25W Jadi sayangnya Gak dapat charger Sayang banget Kalau gak dapat Keren lah Gak perlu beli charger Lagi Dan Kita lanjut Spekifikasi Yang lain Penyimpanan Ini sudah 6x128GB Kita Baterai juga Sudah 5000 mAh Dan untuk Kamera Nah Kamera smartphone Ini tuh Keren banget ya Disini bisa dilihat Ada 4 kamera Disini tuh Ada kamera Utama 50MP Dengan bukaannya Itu F1.8 Terus ada 5MP Untuk Ultrawide 2MP Untuk Depth Dan 2MP Untuk Macro nya Dan kamera depannya 8MP Nah Kalau disini sih Seperti ini Kamera belakangnya Keteknya 12MP Yang bisa Pixel nya Dilapetin lagi Jadi 50MP Dan kamera depannya 8MP Itu Spekifikasi Dari Smartphone ini Selain itu Untuk fitur-fitur yang lain Ada Disini tuh Ada NFC Dan ada Geroscope juga Kita coba Lihat Geroscope nya Hardware Ata software Kita lihat ya Nih Ini sudah hardware Ya Nih Pendor nya Jadi Kalau main game PUBG Sudah enak banget Dan disini juga Sudah ada Sensor orientasi Jadi untuk Masalah sensor Smartphone ini Sudah lengkap Banget Oke Kita lanjut Buat multi-touch Dari smartphone ini Oh Ini udah 10 sentuhan juga Ini sih Layarnya aman ya Kita coba Real drum Dikit dulu Saya sih Nggak jago Main real drum Kita testing aja Nih Nih Saya baru install juga Nih Speaker nya ada Di bawah sini Ini suara speaker Sekarang ya Mono ya Stereo Untuk layar sih Nggak ada masalah ya Lancar Nggak ada Dili-dilihan lah Untuk HP Samsung ini Nah Kalian pasti pertanyaan nih Bang Game PUBG Gimana sih Performanya Kita lanjut aja Testing game PUBG Kita lihat Performanya Habis itu baru kita Testing kamera ya Dan disini Sudah masuk ke Game PUBG Mobile Untuk settingan grafis Kita dapat settingan Di smooth high Dan mentoknya Di SD high Ya lumayan sih ya Kita langsung aja Setting-setting dulu Dan ini Gyroscope nya juga Sudah aktif Nih ya Gyroscope nya aman Bisa dilihat Nih Kita coba Langsung aja Tapi enak sih ya Main game Di smartphone ini Ini lancar sih Rasanya nih Walaupun saya Note banget Mainnya nih Hmm Kena juga Ini gyroscope nya Aman Let's go Kawan 7 Lawan 8 Ini beban Game PUBG Enak sih ya Nih Kalau lebih detail Seperti ini Kalau tidak jauh Nih Oke kita lanjut Buat testing kameranya Untuk gaming Tidak ada masalah Semuanya Lancar Terkendali Ini sih Nyubi saya main Jadi kalah terus ya Kita lanjut ke Testing kamera Untuk selanjutnya Kita testing Kamera smartphone ini Nah kamera smartphone ini Sudah Quad camera Untuk Samsung Galaxy M33 5G Untuk kameranya itu Seperti ini Nah ini Untuk setup kamera itu Adalah kamera utamanya 50MP Dengan bukaan cahaya F1.8 Terus ada 5MP Untuk ultrawide Ini bukaan cahayanya F2.2 Dan ada 2MP Untuk bokehnya ya Dengan bukaan cahaya F2.4 Terus ada juga Kamera 2MP Untuk makronya F2.4 juga Dan kamera depannya Ini kamera depannya itu 8MP Dengan bukaan cahaya F2.2 Dan fiturnya disini tuh Disini di lainnya Ada pro Sekali pengambilan gambar Malam Ada buda malam juga ya Ada makanan Makro Dan gerakan lambat Seperti ini Ini ya Tampilannya Sesimpel Ini aja UI nya Oke Biar tanpa Bebasasi Untuk hasil kamera Lebih detail Dari Samsung Galaxy M33 5G Seperti ini Ini adalah Hasil kamera Dari Samsung Galaxy M33 5G Ini di Full HD 30fps ya Kita coba pakai Jalan Dan hasilnya Seperti ini Ini stabil Lisernya aktif ya Dan hasilnya Ini stabil Kalau pakai lari sih Mesti stabil Hey Ya seperti ini hasilnya Kita coba pindahkan ke Wide Ini sih bisa dipindahkan ke Wide ya Nah ini Walaupun harganya Mid-range Tapi bisa langsung Pindah ke Wide Kalau ini Kalau zoom Dua kali Seperti ini Ini ya Zoom dua kali Yang normal Dan ini Nah suara mic nya Gimana nih Smartphone ini Masih sih bagus Suara mic nya Kita coba pakai Jalan yang Wide Di sini Lumayan stabil Stabil juga sih Ini kebetulan jalan ini Krikil Stabil juga sih Hasilnya kalau di Wide Kita coba Pindah ke Normal Iya yang normal Kita pakai jalan Di sini Dan Ini hasilnya seperti ini Dan ini adalah Hasil rekaman Di 60fps Hasilnya seperti ini Full HD 60fps Ini anak lagi main Jadi harus Bantengin dulu Jadi hasilnya seperti ini Dan di sini Gak bisa Ngerekam Ultra wide Jadi kamera Standar Jadi normal Hasilnya seperti ini Kalau pakai jalan Seperti ini Ya seperti inilah Hasil kamera Dari Samsung M33 Di Full HD 60fps Jadi Kelihatan banget sih Perbedaannya sama Di 30fps Dan setelahnya Kita coba Rekam Di 4K Ini adalah hasil rekaman Kalau di 4K Hasil itu lebih detail Dan untuk di 4K Tidak ada stabilisernya Kalau kita pakai jalan Tentunya bakalan bergoncang Karena disini itu Menuntut untuk Kualitas gambar yang bagus Detail Ya seperti ini hasilnya Untuk fokus Sama cepatnya Sama di 30fps Ya seperti ini Kalau pakai jalan Pastinya ini bergoncang Karena stabilisernya Nggak bakalan aktif Ini saya coba pakai jalan Nih Kan beda banget Sama di 30fps yang tadi ya Ini lebih bergoncang Hasilnya Ya seperti itu Untuk hasil kamera Dari Samsung M33 5G Yang 4K Dan ini adalah Hasil kamera Dari Samsung M33 Kamera depannya Dan bisa dilihat Stabilisasinya Bisa dilihat ya Anteng banget Saya seneng banget Sini Kita coba fokus Jadi lah Hasil kamera depannya Far home Mesut Kisif Tanah 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 Terima kasih telah menonton Oke itu dia testing buat hardwarenya yaitu testing gaming game PUBG Mobile Testing kamera juga udah ya Nah kalau kalian pengen beli produknya bisa tunggu saya reviewnya ya Atau enggak nanti bisa klik link ada di deskripsi juga Dan reviewnya mungkin tayang lagi semingguan saya mau testing Antutu Baterainya juga karena kebetulan nih kalau testing Antutu udah malem ya Jadi testingnya cuma game PUBG aja Dan ini juga sudah dilengkapi NFC Jadi ya tinggal pakai aja smartphone ini ya Nah seperti dulu video Gijon Max kali ini Menurut kalian dengan harga yang segitu Terus gimana nih Samsung M33 5G ini silahkan komen di bawah ya Dan komen juga mau testing apa aja nih Biar saya testing di video review saya Yang bakalan tayang ya seminggu sejak video ini setelah publish ya Nah terima kasih udah menonton video sampai jumpa di video yang lainnya Nah yo Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video